Pemirsa lokasi kecelakaan mobil off-road tabrak kerumunan penonton di Jambi dipasangi garis polisi. Pihak kepolisian hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan yang menyebabkan belasan orang mengalami luka-luka. Kejuaraan off-road di Desa Kebun 9, Kecamata Sungai Gelam, Kabupaten Moro, Jambi yang digelar oleh Indonesia Off-Road Federation atau IOF berujung petaka. Salah satu peserta event acara IOF Expo Jambi lalu lintas Bayangkara ke-68 tahun 2023 itu menabrak kerumunan penonton hingga menyebabkan belasan orang terluka. Saat ini di lokasi kecelakaan off-road telah dipasangi garis polisi. Garis polisi terpasang melintang di area terjadinya peristiwa naas tersebut. Selain memeriksa saksi mata dan panitia penyelenggara, polisi juga akan memeriksa sopir mobil off-road yang menabrak guna mencari penyebab pasti kecelakaan. Mekanisme penyelidikan suatu perkara karena ini ada perubahan itu pasti. Pasti nanti akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan dan kedalaman kira-kira masalahnya itu di mana. Kemudian kalau, karena ini kan bukan di jalan raya ya. Jadi kalau nanti kemudian disepakati oleh perubahan dan penyelenggara termasuk di kendaraan ini ada perdamaian itu juga dimungkinkan atau terbuka. Tapi sekarang, sampai sekarang ini belum sampai ke sana. Karena ini masih dalam pendolaman, masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Panitia penyelenggara menyebutkan 18 orang terluka akibat kecelakaan off-road tersebut. Tiga di antaranya mengalami luka berat. Para korban dievakuasi ke rumah sakit dan klinik kesehatan terdekat. Dari 18 korban yang ada, saat ini 8 orang di antaranya masih harus menjalani perawatan di rumah sakit, sementara selebihnya telah diperbolehkan pulang. Seluruh biaya pengembatan para korban di rumah sakit ditanggung oleh panitia penyelenggara. Panitia penyelenggara menyatakan terkait musibah kecelakaan off-road ini, kedua belah pihak baik panitia penyelenggara maupun korban sepakat menempuh jalur kekeluargaan. Setelah kami evakuasi ke rumah sakit, semuanya korban, kami langsung mengagendakan diskusi dan musawarah sama keluarga korban. Keluarga korban dan didampingin oleh Kepala Desa, didampingin oleh BPD Desa, didampingin oleh Babin Katina, dan didampingin oleh Babin Sa. Semua unsur yang terkait menampingin kita untuk melakukan mediasi dan diskusi sama pihak keluarga korban. Jadi Alhamdulillah kami telah membuat kesepakatan, ibaratnya telah bersepakat bahwa musibah ini adalah musibah yang tidak kita inginkan bersama. Bahwa ini adalah musibah yang diluar daripada kekuasaan kita. Kita ambil hikmahnya dari semua musibah ini, kita sepakat itu semua-sama keluarga korban, dan kami bersepakat kejadian ini diselesaikan dengan kekeluargaan. Artinya kami sebagai panitia saya selaku ketua Yopengcap Kota Jambi, didampingin oleh Dede, didampingin oleh Teperang Jawab Lomba, dan ini didampingin oleh ketua pelaksana bertanggung jawab penuh terhadap korban yang ada sekarang di Rumah Sekirong. Selain menyebabkan belasan orang terluka, musibah kecelakaan Lomba Off-Road ini juga menyebabkan sopir mobil off-road yang menabrak turut mengalami cedera serius di bagian lengan kanan.